Terima kasih telah menonton! Saya senang sekali dan saya tidak menyangka-nyangka akan kedatangan rejeki uang kaget ini. Saya tidak menduga sama sekali dan saya merasa terharu. Saya merasa terima kasih kepada Allah SWT. Saya berucap syukur karena impian saya yang selama ini saya dipindikan betul-betul terwujud. Mungkin itu karena doa saya kepada Allah SWT di Jabah. Kedatangan rejeki uang kaget ini menjadi modal untuk usaha saya dan menjadi masa depan saya, Benyel. Yang penting Bapak sekarang semangat. Semangat, saya. Kalau Allah sudah buka pintu rejeki, nanti mungkin 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi saya lihat Bapak sudah sukses ya. Sudah jaga mie ayam lagi, Pak. Insya Allah minta doanya, Pak. Amin. Amin. Selamat menikmati. Sama-sama Bapak, Ibu. Bapak memberikan rejeki pada kami, ya, Pak. Bapak Cahyo, kita langsung saja nih ya. Gimana pengalamannya menghabiskan uang sebesar 12 juta rupiah, Pak? Saya sangat terharu sekali ya. Baru kali ini, baru saya memegang uang seketipannya berkat dari program Uang Kaget GTV. Saya terima kasih sekali pada Mr. Money yang telah membantu saya untuk merubah hidup saya. Saya sangat bersyukur sekali. Uang sisa berapa? 200 ribu. 200 ribu. Uang sisa 200 ribu? Saya ambil. Bapak ada beli mas? Sudah. Bapak beli apa itu? Beli talung sama gelang. Berapa gram, berapa karat, Pak? Yang ini 4,5 gram, yang ini 3 gram. Jadi total 7 gram. Total berarti 7 gram ya, Pak? 7 gram. Alasannya apa? Ya, karena selama ini saya menipitikan, ingin memberikan sesuatu buat istri. Kan saya bisa terwujud hari ini. Ya, amin. Mudah-mudahan dengan Bapak memberikan perhiasan kepada sang istri. Di rumah, jangan isinya selalu perdebatan ekonomi ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Silahkan diberikan ke istrinya. Buat istrinya bahagia, Pak, pasti rejek itu akan lancar. Kalau istri sedang sedih atau sedang butuh, tidak punya jangkuar, Bapak jangan berikan suatu statement yang nantinya istri akan tambah marah. Jangan api dilawan sama api, tapi diredam. Bapak ada beli apa saja? Ada kayu? Beli kayu untuk persiapan gerobak, beli komkor, tabung gas. Terus beras, 3 karung, pung terigu sama sagu. Lalu apa lagi? Sama telur. Telurnya satu peti ya? Sama telur. Sepatu untuk anak, belum kebeli. Apa lagi yang belum terbeli, Pak? Ya, kaca etalase. Tapi ini kan Bapak belum sepenuhnya beli untuk keperluan gerobak ya? Berarti ini tidak jadi gerobak, dong? Ya, nanti diusahakan, jadi bisa dijadikan gerobak. Tinggal rodanya. Itu membutuhkan biaya berapa? Kalau rodanya kurang lebih, second-second itu 400. Sama mangkok juga belum kebeli. Mangkok, rumpitnya juga belum. Gerobak kan begini yang penting untuk berbuka. Ayam beli? Kalau ayam nggak bisa, kapan kita mau dagang ke malamnya kita baru nyapin. Makanya kita butuh kulkas untuk menyimpan ayamnya. Tapi Bapak nyata untuk punya gerobak itu ada kan? Ada, memang itu impian. Impian ya. Untuk ijasa anak bagaimana, Pak? Kalau ijasa belum dapat konfirmasi berapa rumpiannya kita masih mengunggu. Kira-kira saja, tahu nggak? Bisa 700-an, Pak Pak. 700 ribu? Untuk bikin gerobak? Kalau untuk bikin gerobak sampai jati semuanya. Kalau kita biasa bikin, mutanya orang-orang itu bisa 2.500.000. Tinggal Pak, itu gerobaknya aja. Kalau perlengkapan dalam tangan kita sudah siap. Jadi saya kan mengerti, Pak ya. Untuk melengkapi gerobak sekian, untuk ambil ijasa sekian. Saya rasa luak white coffee akan kasih tambahan sebesar 2 juta rupiah untuk melengkapi semuanya, Pak. Terima kasih, white coffee. Terima kasih. Terima kasih, white coffee. Bapak Cahyo, silakan diterima. Uangnya sebesar 2 juta rupiah persembahan dari... Terima kasih, luak white coffee yang sudah membantu saya untuk berjualan lagi. Terima kasih. Selain Bapak mendapatkan muang cash 2 juta rupiah, Bapak juga mendapatkan ringkisan cantik dari luak white coffee. Terima ya, ke Ibu ya. Bapak Cahyo, perlu diketahui ya, Pak. Ya, Mister. Uang 2 juta rupiah ini yang Bapak pegang, persembahan dari luak white coffee, kopi nikmat, nyaman di Mino. Gimana perasaannya, Pak, dapat rejeki sebesar 14 juta cash? Saya sangat berterima kasih sekali dengan program GTV Wangkaget. Saya berterima kasih pada luak white coffee, saya sangat bersyukur sekali dengan adanya program ini. Wangkaget, GTV sudah membantu orang yang susah seperti saya. Semoga semua orang-orang yang susah dapat dibantu. Memang itu visi-visi kita, Pak. Targetnya bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika Bapak merasakan ada kegagalan dalam hidup, itu sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan bahwa Bapak itu harus bersabar. Karena Tuhan sudah menyiapkan yang lebih baik lagi dari yang Bapak mau. Kabar gembiranya, Pak, semua rejeki yang Bapak terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali. Amin, amin, amin. Jadi kalau nanti ada orang yang berpura-pura, mengatasi amakan GTV atau Wangkaget, membinta pajak, Bapak tidak perlu percaya, karena itu semuanya adalah bohong. Untuk pemirsa GTV, di manapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Cahyo Triyono. Beliau seorang kepala rumah tangga yang pernah mengalami kegagalan dalam berbisnis, tetapi beliau tidak takut untuk mencobanya kembali, supaya istri dengan beliau mendapatkan hubungan yang harmonis dan dapat memberikan pendidikan yang cukup untuk ketiga anaknya. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa ambil pelajaran. Orang sukses itu tidak akan pernah lelah menghadapi kegagalan. Ia akan terus mencobanya lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya. Bisa jadi untuk tempat Anda. Sampai jual lagi di uang kaget berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.